Sejak serangan yang dilancarkan Rusia pada 24 Februari lalu, praktis berita didominasi oleh langkah operasi militer Rusia yang merasak masuk wilayah Ukraina Timur. Militer Ukraina pun tidak tinggal diam. Perlawanan sengit dilakukan di darat dan udara guna menahan laju pasukan Rusia. Dan baru pada tanggal 25 Februari, untuk pertama kalinya Ukraina melakukan serangan balasan langsung ke wilayah Rusia. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan rudal balistik jarak dekat. Dikutip dari jenis.com yang melangsir dari postingan di media sosial, serangan Ukraina menyasar ke pangkalan udara Milerovo di wilayah Rostov, Rusia, yang berjarak sekitar 20 km dari garis perbatasan Rusia-Ukraina. Menurut laporan, pangkalan itu terkena sejumlah rudal balistik UTR-21 Tocca atau SS-21 Scarab 9M79. Dari citra satelit dan foto-foto yang beredar, pangkalan udara itu mengalami sejumlah kerusakan. Setidaknya, satu unit Sukhoi Su-30SM Flanker H dari resimen penerbangan tempur pengawal ke-31 pasukan Dirgantara Rusia ke-31 terbakar. Tentu yang menjadi pertanyaan, seperti apakah kemampuan rudal balistik UTR-21 Tocca hingga mampu menembus sistem hanut Rusia? UTR-21 Tocca adalah rudal balistik jarak pendek atau Close Range Balistik Missile atau CRBM. Rudalnya sendiri mengusung jenis 9M79 yang memiliki jangkauan antara 15 hingga 70 km. Rudal 9M79 dapat dipersenjatai dengan Unitary High Explosive Blast Fragmentation dan hulu ledak submunisi. Angkatan darat Ukraina diketahui telah menerima atau mewarisi 500 rudal dengan 90 peluncur, meski tidak diketahui berapa banyak yang tersisa dalam inventarisnya. UTR-21 Tocca bukan sistem rudal baru. Senjata taktis ini adalah peninggalan era Uni Soviet yang dibuat oleh KBM. Di rancang sejak 1968, UTR-21 Tocca mulai digunakan Soviet sejak 1976. Tocca dikedepankan untuk serangan tepat ke sasaran taktis musuh, seperti pos kendali, jembatan, fasilitas penyimpanan, konsentrasi pasukan, dan lapangan terbang. Hulu ledak fragmentasi dapat diganti dengan hulu ledak nuklir, biologi, atau kimia. Ropelan padat membuat rudal mudah dirawat dan disebarkan. Unit OTR-21 Tocca umumnya digelar dalam struktur brigade. Ada 18 peluncur dalam setiap brigade. Setiap peluncur dilengkapi dengan 2 atau 3 rudal. Sebagai platform kendaraan adalah bus 5921 6x6, yang berperan sebagai transporter, erector, launcher, atau tel. Kendaraan pengusung ini punya kemampuan amfibi. Di tenaga mesin diesel, bus 5921 punya kecepatan maksimum di jalan raya 60 km per jam, dan kecepatan mengarungi di air 8 km per jam. Untuk perlindungan pada awaknya, OTR-21 Tocca dilengkapi proteksi anti-nubica. Ada 3 varian OTR-21 Tocca yang berhasil dikembangkan. Yaitu, Scarab A dengan berat 2000 kg, Scarab B dengan berat 2010 kg, dan Scarab Chase dengan berat 1800 kg. Rudal ini punya panjang 6,4 meter dengan diameter 0,65 meter. 3 varian masing-masing punya jarak jangkauan yang berbeda, meski sumber tenaganya adalah single-stage solid full rocket 96KN. Scarab A dengan jarak 70 km, Scarab B dengan 120 km, dan Scarab C 185 km. Mengandalkan inertial guidance dan pasif radar, OTR-21 Tocca dapat melesat hingga Mach 5,3, dengan tingkat akurasi 150 meter. Pengguna terbesar OTR-21 Tocca saat ini adalah Rusia, yang ditaksir punya 220 peluncur. Negara lain pengguna selain Ukraina dan Rusia adalah Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bulgaria, Suria, Korea Utara, Kazakhstan, dan Yaman. Soal pengalaman perang, OTR-21 Tocca rasanya sudah kenyang. Di antaranya, aktif digunakan pada perang sipil di Yaman, perang di Donbass, konflik di Suria, sampai Nagorno-Karabakh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!